Langkah kelima, ungkapkanlah. Kebanyakan orang memandang rendah kuasa doa yang kita ungkapkan. Tuhan sentiasa menunggu kita untuk datang kepadanya untuk meminta sesuatu. Apabila kita berdoa, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah package-package kuasa. Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon arah itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dalam ayat ini, Tuhan mengajar kita untuk meminta sesuatu dengan iman tanpa keraguan. Kita meminta dan apa sahaja yang kita minta dalam doa dengan iman, kita akan menerimanya sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati.